Pemirsa sidang promosi Dr. Tria Patrianti dihadiri segenap pimpinan sivitas akademika FISIP UMJ. Dekan FISIP UMJ, F. V. Satispi, mengatakan, dengan bertambahnya dosen yang bergelar doktor, maka program studi ilmu komunikasi berpeluang menuju akreditasi unggul. Seminar promosi Dr. Tria Patrianti dihadiri oleh segenap pimpinan sivitas akademika FISIP UMJ. Selain itu, sidang promosi Dr. juga dihadiri oleh Direktur TVMU, Makrun Sanjaya. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F. V. Satispi, memberikan ucapan selamat atas gelar doktor yang diraih Tria Patrianti. F. V. berharap dengan bertambahnya dosen bergelar doktor di ilkom FISIP UMJ, dapat meningkatkan kualitas program studi menuju akreditasi yang unggul. Tadi kita sudah menyaksikan acara sidang promosi dokter atas tamat Tria Patrianti dosen kita di Prodi Ilmu Komunikasi. Mudah-mudahan dengan bertambahnya satu doktor di Prodi kami ilmu komunikasi FISIP UMJ, bisa lebih meningkatkan kualitas Prodi juga kepada mencapai akreditasi unggul. Sekali lagi selamat kepada Butria juga yang sudah menyelesaikan studinya, program Prodi Doktorannya, dan mencapai gelar doktor di bidang ilmu komunikasi. Ucapan selamat juga datang dari Direktur TVMU, Makrun Sanjaya. Makrun menyampaikan pentingnya komunikasi dalam memberikan pendidikan dan pencerahan kepada masyarakat untuk menghadapi fenomena perubahan iklim di Indonesia. Ya, saya kira dengan disertasi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Tria Patrianti tadi, memberikan sebuah gambaran tentang realitas bahwa terjadinya dinamika komunikasi di tubuh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, yang selama ini sebagai pemangku kepentingan utama dari perubahan iklim ya, tentang perubahan iklim. Dan di sini menggambarkan kepada kita semua bahwa pentingnya komunikasi sebagai sebuah, tadinya menjadi sebuah strategi bagaimana strategi komunikasinya pas dan tepat untuk bisa menggerakkan masyarakat dan bangsa ini untuk mengantisipasi perubahan iklim yang bersifat global. Pimpinan dan ambulkasi dan promosi yang berhormat. Ashraf Al-Faruki memberitakan dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih.